selamat menikmati Nah teman-teman, coba dengarkan cerita Asliza ya Teman-teman tau tidak makanan yang halal dan baik itu apa? Makanan yang halal itu makanan yang boleh dimakan teman-teman Dan sesuai syariat agama Islam Lalu makanan yang baik itu adalah makanan yang bisa memberikan manfaat untuk tubuh kita teman-teman Agar tetap sehat dan kuat Lalu contoh makanan yang halal itu apa ya us? Nah tidak boleh kita makan teman-teman Nah ada daging babi Kemudian ada juga daging anjing teman-teman Itu juga tidak boleh dimakan ya Kemudian ada minuman keras, darah, bangkai Dan binatang yang disembeli dengan tidak menyebut asma Allah teman-teman Itu juga tidak boleh dimakan Ternyata dalam saat kita makan ada adab-adabnya loh Tidak teman-teman ingat tidak apa ada makan Yang pertama harus di tangan terlebih dahulu ya Kemudian jangan lupa apa teman-teman? Berdoa Setelah itu duduk ya Duduk yang rapi Boleh dipisi, boleh tiga di lantai Kemudian makan menggunakan tangan kanan ya teman-teman Setelah itu makannya harus yang baik Tidak boleh mengecat Tidak boleh seperti ini Seperti itu tidak boleh teman-teman Setelah itu nanti teman-teman membersihkan mulut dan tangan setelah makan Oh iya Jangan lupa makanannya dihabiskan ya Dan satu lagi yang paling penting adalah Teman-teman belajar mencuci piring dan mencuci belas sendiri ya Nah setelah itu kita juga akan mengenal lapas basmala teman-teman Nah lapas ini biasanya kita gunakan untuk memulai aktivitas Agar apa yang kita niatkan itu semua atas nama Allah teman-teman Bagaimana ya bunyi lapasnya? Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Jangan lupa ya Selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dalam setiap kegiatan teman-teman Agar yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah teman-teman Amin Nah lalu apa us kegiatan kita hari ini? Ada tiga kegiatan teman-teman Yang pertama nanti teman-teman menyebutkan ada makan ya Sudah ada di situ Nah siapa saja ya Kemudian yang kedua Di situ ada macam-macam makanan teman-teman Nah mana saja ya yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan Yang tidak boleh dimakan itu yang haram teman-teman Nah di situ ada emotikan senyum dan sedih teman-teman Nah yang boleh dimakan nanti diwarnai emotikan yang senyum Kemudian yang tidak boleh dimakan dibanding emotikan yang sedih teman-teman Kemudian kegiatan yang ketiga Teman-teman membuat biasa ninding lapas basmala Nanti kita lihat caranya seperti di sampingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah itu tadi teman-teman kegiatan kita hari ini Jangan lupa sebelum mengucapkan kita ucap Bismillahirrohmanirrohim Dan kalau sudah selesai kita ucapkan Alhamdulillahirrohim Cukup sekian dari Usliza Usliza mohon maaf ya teman-teman Kalau dalam melakukan kegiatan banyak salah Dalam menyampaikan juga masih ada kekurangannya Jangan lupa untuk selalu cuci tangan Tentu-teman terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!